Halo, kembali lagi di Gaptek.id Dan akhirnya, gue berkesempatan untuk ngebahas laptop gaming mungil dari Asus TUF Gaming Yaitu adalah TUF Gaming A14 Laptop ini udah gue liat 2 kali ya Di Computex 2024 Abis itu di AMD Tech Day yang ada di Los Angeles sana kemarin Dan gue di saat itu juga gak sabar untuk pengen ngebahas laptop ini Akhirnya, Asus Indonesia menjual secara resmi TUF Gaming A14 Ada 2 SKU yang menggunakan Ryzen 7, 8845HS dan juga RTX 4050 Biasa sih kalau yang itu Tapi ada yang versi menggunakan CPU AMD Ryzen AI 9HX 370 dengan RTX 4060 sebagai discrete GPU-nya Yang ada di gue ini adalah versi yang terbaru Yaitu Ryzen AI 9HX 370 Jadi sekalian juga kita membahas untuk nge-review prosesornya Kira-kira prosesor terbaru ini punya kemampuan yang oke atau enggak Jadi tanpa perlu basa-basi lagi mari kita bahas laptop yang satu ini Mulai dari desainnya dulu seperti apa TUF Gaming A14 disini kelihatannya tuh punya basis yang sama Seperti Zephyrus G14 Meskipun memang secara penampilan bagian luarnya itu tampilannya jauh banget Lebih polos, enggak ada gimmick apapun Jadi bener-bener lempeng begitu aja Cocok kalau misalkan kalian memang seneng dengan laptop yang tampilannya itu bener-bener gak neko-neko Dan pengen ukuran yang sangat-sangat compact Karena laptop ini memang secara dimensi dan bobot juga menurut gue sangat-sangat oke Dimensinya ada di angka 31,1 x 22,7 x 1,7 cm Beratnya hanya 1,46 kg Dan di dalam dimensi yang ringan serta bobotnya yang sangat-sangat ringan ini Di dalamnya itu ada CPU dengan 12 core 24 thread Dan juga RTX 4060 laptop loh Tapi bukan berarti materialnya itu jelek ya Ini justru cocok buat kalian yang suka dengan laptop yang lebih style Tanpa embel-embel gimmick di area covernya Karena laptop ini betul-betul kelihatannya tuh polos banget Tulisan TUF Gaming-nya aja bisa dibilang cukup samar Di bagian I.O-nya terdapat 2 USB-C Tapi salah satu dari USB Type-C-nya itu udah mendukung USB 4 dengan rating 40 Gbps USB 3.2 ada ya Bahkan USB-A-nya juga ada Bahkan masih disediain untuk slot microSD reader Untuk bagian keyboard-nya juga kayaknya adopsi dari Zephyrus G14 deh Enak-enaknya tuh mirip banget gitu Ya paling rocky-nya aja yang emang tipis banget ukurannya Dan untuk tombol kontrol kanan itu sekarang udah gak ada Karena digantikan dengan tombol copilot Touchpad-nya lebar banget juga untuk ukuran ini Buat mobilitas oke ya Meski gue pribadi sebenernya lebih seneng touchpad yang kecil aja Terutama buat laptop gaming Pembeda yang kelihatan jelas jika kita bandingkan dengan Zephyrus G14 Ialah di bagian layarnya Karena untuk TUF Gaming dia gak mendapatkan layar OLED atau ROG Nebula Display Melainkan masih menggunakan panel IPS dengan refresh rate 165Hz Resolusinya sih sama 2560x1600 dengan coverage 100% sRGB Tapi bagusnya ini udah mendukung MOOCs dan bisa jalan lewat iGPU only Sayangnya untuk port HDMI yang tersedia di IO port-nya Ini cuma bisa jalan di discrete GPU aja Jadi ketika kalian lagi mengaktifkan echo mode Atau jalan di iGPU HDMI-nya jadi gak aktif Sebetulnya bagus jika kalian pengen gaming menggunakan external monitor Jadi kalian gak perlu ragu ini jalannya di iGPU atau jalan di discrete GPU Tapi bener-bener langsung force ke discrete GPU-nya Tapi ini kurang bagus misal kalian mau ngejalanin itu sistem hybrid Spesifikasi menggunakan AMD Ryzen 9 HX370 Dengan iGPU Radeon 890M GPU-nya RTX 4060 laptop 8GB RAM 32GB LPDDR5-7500 1TB NVMe Gen 4 SSD Ada Wi-Fi 6i dengan Bluetooth 5.3 Full HD webcam include dengan Windows 11 plus Office Home Student Mengenai opsi upgrade-nya Tentu karena udah menggunakan LPDDR5 Jadi kalian gak bisa upgrade untuk memori RAM-nya Kalian cuma bisa upgrade untuk SSD-nya aja Dan udah tersedia 2 slot M.2 di dalam laptop ini Utilities masih sama ya Menggunakan Armory Crate Untuk echo mode-nya Ini akan menonaktifkan si discrete GPU Jadi cocok buat gue juga nih Untuk cari tahu performance dari iGPU-nya kayak gimana Di video ini juga gue bakalan kasih 2 pengujian Khususnya untuk gaming Jadi kita bakalan cari tahu untuk kemampuan iGPU-nya ini seperti apa Karena untuk Ryzen AI 9 HX370 Ribet banget namanya Ini ada perubahan secara konfigurasi ya Karena arsitekturnya pun ada yang berubah Terutama di CPU-nya Untuk CPU-nya itu menggunakan arsitektur Zen 5 Bahkan terbagi 2 Zen 5-nya Ada 4x Zen 5 plus 8x Zen 5C Nah apakah si Zen 5C ini mirip seperti e-core yang ada di Intel? Sebetulnya jawabannya secara teknis fungsinya kurang lebih mirip-mirip Tapi secara teknis konfigurasi arsitekturnya sebetulnya berbeda Karena Zen 5 ataupun Zen 5C sebetulnya adalah arsitektur yang sama Bedanya Zen 5C itu dikasih clock yang lebih rendah aja maksimumnya Ini tujuannya adalah untuk mengejar efisiensi Kalau di Intel itu dia antara p-core dan juga e-core-nya Itu dua-duanya menggunakan arsitektur yang berbeda Jadi kalau di AMD ya tinggal core parking atau schedulernya aja yang ditugasin Kapan harus menggunakan core yang memang si Zen 5C Kapan harus pakai yang si Zen 5-nya Cuma beda di clock speed doang Ini disebabkan mungkin karena AMD ya udah cukup percaya diri dengan efisiensi mereka gitu Dan Zen 5C bisa menjadi solusi ketika kita lagi playback video Atau lagi idle Itu dia idle power-nya bisa jadi lebih rendah Berbeda dengan Zen 5 yang memang clock-nya itu Base-nya udah cukup tinggi Base clock-nya dan itu untuk idle-nya kalian tahu sendiri kan Si Zen 5 itu kayak gimana Terlebih lagi Zen 5 ini memang terkenal lewat efisiensinya ya Di desktop kita udah sama-sama tahu Di power yang rendah dia bakalan berjalan masih cukup kencang Jadi buat AMD kenapa harus menggunakan arsitektur yang berbeda lagi Kita kecilin aja base clock-nya selesai urusannya IGPU Radeon 890M juga memiliki peningkatan Karena sekarang jumlah compute unitnya naik menjadi 16 Lalu di bagian NPU-nya Sekarang XDNA-nya itu meningkat menjadi 50 TOPS 50 TOPS di sini hanya NPU-nya aja Jika ditotalkan dengan Ryzen AI Prosesor ini mengklaim bisa mendapatkan total 80 TOPS Tapi bagaimana dengan kemampuannya Mari kita lihat aja kemampuan dari Ryzen AI 9HX 370 Sebenernya Ryzen Ya Ryzen AI 9HX 370 Oke pertama-tama kita ngeliat dulu untuk CPU temperatur dan juga power ya Jadi semua logging pada saat stress test nih Di sini gue menggunakan profile yang paling kencangnya Yaitu adalah mode turbo Di sini CPU temperaturnya itu berada pada titik 95 derajat celcius Yang berarti sebetulnya masih ada di bawah TJ Max-nya Perlu kalian ketahui bahwa CPU ini punya TJ Max yang cukup tinggi di 100 derajat celcius Untuk GPU-nya sendiri itu temperaturnya ada di angka sekitar 75 sampai dengan 76 derajat celcius Dan untuk RTX 4060-nya itu dia punya rating power di angka 100 Watt Meskipun pada beberapa titik dia sempat mengalami drop sedikit tuh ya Ke sekitar 90 Watt Tapi tenang aja ketika bermain game itu nggak ada masalah sama sekali CPU temperatur bahkan jauh banget dari angka 95 derajat celcius Terkecuali pada saat dia jalan loading aja Mungkin CPU-nya lagi kasih turbo boost setelahnya dia bakalan stay di 70an derajat celcius aja Adem banget Sekali lagi ini adalah mode terkencangnya Dan untuk GPU temperatur bahkan nggak nyampe ke angka 75 derajat celcius Maksimumnya masih ada di angka sekitar 70 derajat celcius aja Nah performance dari Ryzen AI 9 HX370 sendiri Multi-core-nya itu menurut gue kencang banget Terlebih lagi ini ada dalam laptop yang ukurannya 14 inch Multi-core-nya ada di angka 23 ribuan gitu ya Sementara single-core-nya ada di angka sekitar 1925 Hampir ke angka 2000 loh Untuk laptop 14 inch single-core-nya Ini kencang banget tentunya Dan udah berjalan sangat-sangat stabil Paling rendahnya ya 22 ribuan gede lah Hampir ke 23 ribu juga Kita bakalan ngomongin IGPU-nya dulu deh IGPU-nya ini sebenernya bisa ngapain aja Nah untuk NPU-nya sendiri Disini gue ngetesnya tuh pake Amuse ya Karena dia tuh udah bisa jalan pake XDNA Super Resolution Disini waktu yang dibutuhkan itu untuk profile balance Ada di angka 18,8 detik Perlu kalian ketahui bahwa Ryzen 7 8845S Kemarin gue udah sempet tes Itu dia ada di angka sekitar 32 sampai dengan 33 detik Yang berarti disini hampir 2 kali lipat performance-nya loh Untuk generatif image ditambah lagi upscaler menggunakan si NPU-nya Nah yang baru lagi itu kan compute unit-nya yang naik menjadi 16 ya Yang berarti seharusnya kemampuan gaming-nya itu juga akan meningkat Disini kalau gue tes seperti main Cyberpunk 2077 Presetnya itu low Ini tapi 1080p ya Menggunakan FSR performance Gue udah bisa dapetin rata-rata 57 fps Tapi ini tuh udah menggunakan ray tracing Walaupun ray tracing-nya itu low ya Selanjutnya itu adalah Far Cry 6 Disini untuk Far Cry 6 gue mendapatkan rata-rata 53 fps Dan preset yang gue gunakan disini adalah medium ya Bahkan disini gue udah menggunakan ray tracing Kalau nggak pake ray tracing sih harusnya ya bisa 60 fps Hogwarts Legacy masih dapet di sekitar 30-an lah Tapi ini menggunakan ray tracing sekali lagi Dan presetnya juga medium Kalau aja ini ditaruh di handheld Menurut gue bakalan jadi jauh lebih oke lagi Angka segini sebetulnya kemampuan GPU-nya udah sama persis Seperti mode turbo atau sekitar 28W lah untuk iGPU-nya Disini untuk Horizon Zero Dawn juga udah bisa dapet rata-rata 90 fps Dengan preset original bukan favor performance Shadow of the Tomb Raider Jika kalian menggunakan preset medium Ray tracing-nya medium Itu bisa mendapatkan rata-rata 44 fps Angka ini juga udah sangat-sangat bagus Terlebih lagi kalau kalian maininnya mau rata-rata kiri semua Harusnya 60 fps udah possible banget untuk game AAA Dengan iGPU 1 ini The Last of Us Part 1 udah mendapatkan rata-rata bahkan 60 fps Tapi disini menggunakan FSR 3 Meskipun modenya performance Dan udah menggunakan frame generation Sayangnya untuk Black Mate Wukong disini Gue masih dapetin rata-rata di 20 fps aja Mungkin masih kurang optimize aja kali ya Karena agak-agak aneh aja disini gue udah pake FSR Rata kiri semua 1080p sih Tapi rata-rata fps-nya memang Masih kurang oke Di sekitar 20 fps Kalau kalian mau kompetitif Pake iGPU-nya juga udah sangat-sangat bisa Rata-rata fps udah 263 1% frame rate-nya juga udah sangat-sangat baik ya Di Valorant ini Nah kalau laptopnya secara keseluruhan Yang berarti menggunakan RTX 4060-nya Laptop ini bisa ngapain aja Tentunya AV1 bisa dimanfaatkan seperti di CapCut Disini untuk export 1080p Dengan bitrate recommended Itu dapet di angka 2 menit 3 detik aja Untuk video berdurasi 13 menit Lalu kalau dipake DaVinci Resolve Semisal export menggunakan kodec AV1 Menggunakan RTX 4060 juga bisa export Dalam waktu 2 menit 8 detik Untuk proyek video yang sama Sekitar 13 menit Untuk generatif image di Stable Diffusion Menggunakan RTX 4060 Disini gue bisa mendapatkan waktu Sekitar 2,8 detik ya per image-nya Ya atau paling lama sekitar 3 detik lah Itu pun jarang-jarang sih nyentuh ke 3 detik IGPU-nya ini juga bisa dimanfaatkan Semisal kalian mau pake OBS Jadi encoder AV1-nya ini juga bisa dipake Dan kalian bisa manfaatin encoder Dari si IGPU-nya Atau si Radeon 890M-nya Semisal kalian lagi mau live streaming Ini bakalan jadi manfaat banget Karena jadi gak ngebebanin si Discrete GPU-nya Buat main game dengan TUF Gaming A14 Semisal kalian pake Discrete GPU Sebetulnya ya ini bakalan berjalan Seperti laptop dengan RTX 4060 Pada umumnya sih Yang mana kalau gue mainin Cyberpunk 2077 Dia udah bisa dapet rata-rata di 80fps Semisal kalian pake Frame Generation Dan ini settingnya udah Ultra semua Lalu selanjutnya seperti Death Stranding Juga itu udah bisa dapet rata-rata Di atas 120fps Disini gue bisa dapetin di 156fps Untuk preset very high dengan di alas quality Selanjutnya ada Far Cry 6 Yang juga udah di atas 60fps Disini gue bisa dapetin rata-rata 84fps Bahkan 1% low frame rate-nya Juga udah sangat-sangat baik Lalu Hogwarts Legacy Juga udah dapet rata-rata Di atas 60fps Yang surprisingly ini 1% low frame rate-nya Juga menurut gue udah cukup baik Untuk si Hogwarts Legacy Karena masih ada di atas 30-an Horizon Zero Dawn Dengan DLSS Quality Preset Ultimate Bahkan dapet rata-rata 113fps Kalau kalian mau ngincar Di atas 120fps Sebetulnya bisa-bisa aja Tinggal geser DLSS-nya ke mode performance mungkin Atau turunin preset quality-nya Menjadi original Atau favor performance Terserah kalian Shadow of the Tomb Raider Dapet rata-rata di atas 100fps Preset highest DLSS Quality Dan juga Ray Tracing Ultra Sekali lagi Kalau mau kejar di atas 120fps Bisa turunkan DLSS-nya Presetnya ke mode performance aja Lalu DLSS-nya Lalu DLSS Part 1 Disini udah bisa dapetin Rata-rata di 87fps Dengan preset ultra DLSS Quality 1% low frame rate-nya Di game ini Tapi masih ada di bawah 30fps Entah kenapa ya gitu Nah bagaimana Kalau misalkan main game Kompetitifnya Dengan di screen GPU Kalau kita aktifin di screen GPU-nya Disini rata-rata fps-nya Udah di atas 300 Yang berarti sebetulnya Lebih smooth lagi Untuk kompetitif Menggunakan laptop ini Dan terakhir adalah Blackmate Wukong ya Game yang baru banget disini Rata-rata fps-nya Bisa dapet di angka 56fps Dengan frame generation Tapi ya Presetnya sih Very high semua Disini yang gue pake Jadi kalau kalian mau dapetin Rata-rata 60fps Ya DLSS-nya Kalian bisa turunin Ke angka 50 Atau masuknya itu Dalam mode DLSS performance Karena disini yang gue pake DLSS-nya itu Ada di angka 70 Alias menggunakan DLSS quality Pengujian terakhir adalah Pengujian SSD Disini untuk OIM-nya itu Dari WD ya Dengan seri SM5000S Yang punya kecepatan baca Sekitar 6,3 GB per second Sementara write-nya itu Masih cukup rendah Untuk NVMe Gen 4 Karena masih ada di angka Sekitar 3,7 GB per second Tapi kecepatan random 4K Key 32T1-nya itu Udah cukup baik ya Ada di angka 500 MB per second Dan juga untuk kecepatan tulisnya Ada di angka 316 MB per second Oke kita masuk di bagian harga Dan juga kesimpulan Untuk TUF Gaming A14 Yang menggunakan AMD Ryzen AI 9 HX370 Untuk harga resmi Yang di Indonesia Jika gue muter-muter marketplace Itu berada di kisaran 27 sampai dengan 28 juta rupiah Untuk yang bergaransi resmi Selama 2 tahun Dari ASUS Indonesia Harga ini sama atau mirip Kayak Zephyrus G14 Tapi di Zephyrus G14 Kalian cuma dapetin Versi GPU RTX 4050 aja Karena yang menggunakan RTX 4060 Harganya bisa 35 juta rupiah Gue bisa bilang Secara spek CPU dan GPU Ya TUF Gaming A14 ini Lebih oke Punya CPU yang super kencang iGPU yang lebih bagus Dan bahkan dapet RTX 4060 Tapi emang layarnya Biasa aja Speakernya bahkan Bisa dibilang juga biasa aja loh Ini mungkin menjadi Salah satu TUF Gaming Dengan harga tertinggi Tapi emang ASUS bermain di segmen Yang pesaingnya makin dikit Walaupun sekarang Kompetitor mereka juga Udah mulai Untuk masukin laptop gaming Berukuran 14 inch Tapi ASUS punya pengalaman Yang udah duluan Karena mereka udah berpengalaman Pada seri Zephyrus mereka Yang diturunkan Dengan seri TUF Gaming ini Gue pribadi sebenernya Udah cukup dengan layar IPS Terlebih lagi Layarnya juga kecil Jadi ya udahlah Sehingga budgetnya tuh Sebenernya bisa ditambahin Buat monitor eksternal aja Semisal kalian butuh Laptop mungil ini Untuk dipake main game Di rumah Dan kalian butuh pengalaman Bermain game Yang jauh lebih Immersif dengan layar Yang jauh lebih gede Toh untuk Port HDMI nya Juga itu kan Memang jalan lewat Discrete GPU Jadi memang bisa dimanfaatkan Juga buat gamer-gamer Yang memang langsung Mau forcing aja Ke discrete GPU nya Jadi Daripada Zephyrus Ya ini kayaknya Pilihan yang Cukup oke Saat ini Tapi kalau emang kalian Tim mendang-mending Yang mikir Aduh kok laptop 28 juta Cuma dapet RTX 4060 Laptop dengan 4060 itu kan Banyak banget ya Mulai dari 16 jutaan pun Udah ada gitu Kenapa gak beli yang murah aja Ya tapi lu gak bisa Mendapatkan experience 1,4 kiloan Seperti ini Yang bisa lu bawa kemana-mana Dan punya CPU Dan juga GPU Yang memang Se-powerful itu Dan Asus bisa Mengakomodirnya Dengan Performance yang Cukup baik Menurut gue Menurut kalian gimana Coba komen di bawah Dan kasih pendapat kalian Masing-masing Jangan lupa subscribe Gue Zuki Dan seperti biasa Sampai jumpa Di lain kesempatan Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax